Para aparatur sipil negara pemerintah Aceh mengikrarkan netralitas untuk pemilihan umum 2024 dalam apel pagi pada Senin 6 Maret 2023 di halaman kantor gubernur Aceh. Ikrar netralitas ASN dibajakan Sekretaris Daerah Aceh Bustami yang diikuti seluruh ASN peserta apel pagi. Dalam sambutan gubernur yang dibajakan Bustami disebutkan, saat ini sebagian tahapan pemilu sedang berkulir sebelum nantinya tiba waktunya pemilihan kepala daerah serentak untuk memilih gubernur, bupati, wali kota di seluruh Indonesia. Lebih lanjut, Bustami mengatakan kegiatan ikrar netralitas ASN yang digelar hari ini adalah salah satu andil pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pesta demokrasi dengan menjaga para aparaturnya tetap netral dan juga tidak terlibat politik praktis dan bebas intervensi politik, kata Bustami. Ia menjelaskan, netralitas ASN secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam pasal 2 disebutkan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas. Berdasarkan data yang disampaikan Bustami pada pemilu 2019, Bawaslu menemukan setidaknya terdapat 914 kasus pelanggaran netralitas ASN. Untuk itu, Bustami mengingatkan para ASN untuk menjaga netralitas dengan lebih bijak, terutama di era digital saat ini.